Selamat datang ke Online Kiki Service! Adakah Anda siap untuk berdoa dan berdoa? Siapkan Bible Anda Siapkan notebook dan pencil Siapkan tools untuk melakukan aktivitas kita Siapkan dengan baik dan berhati-hati di deskripsi Anda Halo adik-adik! Senang banget nih ya, di tahun yang baru ini kita harus lebih semangat lagi Bener banget Kak Ripka, apalagi sekarang kita udah masuk di tahun berapa? Coba ada yang bisa tebak gak nih? Di tahun 2021 Pasti semua adik-adik di rumah mengalami kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Kak Ripka ya Iya dong, Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan yang dasyat Nah sekarang kita mau beribadah Kak Ripka Beribadah Kak Ripka Kita berdoa terlebih dahulu ya Ikutin Kak Ripka berdoa ya Tutup mata, lipat tangannya Tuhan Yesus Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan Sebentar lagi Kami mau Memuji Memuliakan Namamu Namamu Layakan kami Tuhan Layakan kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Yang percaya Katakan Amin Oke Semuanya bangkit berdiri yuk Kita mau nyanyi sama-sama Harus lebih suka cita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Telah satukan kita Telah satukan kita Tanpa memandang Tanpa memandang Di antara kita Bergantai dengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Terang kasih Tuhan Tunjuk temannya Kau sahabatku Kau saudaraku Tiada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau saudaraku Tiada yang dapat Memisahkan kita Memisahkan kita Oke Kita mulai dari awal ya Harus lebih semangat lagi Yuk yuk lebih semangat lagi adik-adik Hari ini ku rasa bahagia Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Telah satukan kita Tanpa memandang Di antara kita Begantai dengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Berjalan dalam Terang kasih Tuhan Tunjuk temannya Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Mengisahkan kita Tidak ada yang dapat Terimakasih Tuhan Tidak ada yang dapat Terimakasih Tuhan Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Terimakasih Tuhan Kau sahabatku, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Kalau kita bersama Tuhan tidak ada dapat yang terpisahkan Oke sekarang kita mau nyanyi lagi harus lebih semangat lagi ya Ikuti gerakan Kak Rika dan Kak Rika ya Oke ya Allah ku besar, kuat dan berkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Allah ku besar, kuat dan berkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Dulu miliknya, sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Allah ku besar, kuat dan berkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Allah ku besar, kuat dan berkasa Allah ku besar, kuat dan berkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Tidak ada yang mustahil bagi dia Allah ku besar, kuat dan berkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia 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 Sekarang adik-adik di rumah Boleh kembali duduk Kita mau sama siap-siapkan hati kita Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Ambil sikap yang baik ya Kita mau nyanyi sama-sama lagu ini Kita minta Tuhan mengajar kita Tentang kebenaran firman Tuhan Oke Bapak ku datang kepadamu Ucap syukur atas kebaikanmu Ku mau dengar suaramu Biar ku merenamu Lebih dalam Katakan lebih dekat Lebih dekat Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Yuk kita angkat pujuan ini Lebih sungguh-sungguh lagi ya Dari awal Adik-adik boleh angkat tangannya Bapak ku datang kepadamu Ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka Telingaku Ku mau dengar suaramu Biar ku mengenalmu Lebih dalam Lebih dekat Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Katakan biar ku mengenalmu Biar ku mengenalmu Lebih dalam Lebih dekat Lebih dekat Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya Kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Ajar kami Tuhan untuk mengerti Kebenaran firmanmu Dan biarkan adik-adik di rumah juga Tuhan Semakin mendekat lagi kepadamu Bapak Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Kebenaran firmanmu Engkau yang memberikan hikmat Dan engkau yang memberkati Kakak yang akan menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Haleluya Amin Salam adik-adik semuanya Apa kabar hari ini Hari ini kita ketemu lagi Sama Kak Yani Tadi kita sudah memuji Tuhan ya Kita sudah membesarkan nama Tuhan Adik-adik sudah bersuka cita semuanya kan Ya saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Adik-adik duduk yang manis Jangan main-main sendiri Jangan lari-larian Kita menghormati Tuhan ya Hari ini kakak mau cerita tentang Kesombongan Apa sih kesombongan itu adik-adik Tahu enggak Kenapa Tuhan sangat tidak menyukai Kalau kita menjadi anak yang sombong Sombong Congkak Tinggi hati Itu sama ya adik-adik Jadi Kenapa Tuhan tidak suka Nah Kali ini Kakak mau cerita Tentang Seorang raja yang sombong Dan Tuhan tidak menyukainya adik-adik Cerita ini Ada di dalam Alkitab Dalam Daniel 4 Ada adik-adik bisa baca di rumah Dengan lengkap ya disana ya Iya Raja yang sombong ini adik-adik Namanya ialah Nebukadnesar Siapa? Nebukadnesar Iya Dia adalah raja dari bangsa Babel Kalau raja Di zaman dulu Kalau sekarang ini Namanya seorang presiden adik-adik Pemimpin sebuah negara Suatu bangsa Nah Waktu itu Namanya raja Raja Nebukadnesar ini tuh Tuhan bawa Menjadi bangsa yang besar adik-adik Bangsa yang kuat Bangsa Yang lebih besar dari Bangsa Israel Bangsa yang kuat dari Bangsa-bangsa lainnya Raja Nebukadnesar Menjadi sombong adik-adik Karena Bangsa Babel Ialah bangsa yang sangat kuat Menjadi bangsa yang besar Disitu dia Menjadi sombong Dan merasa Apa yang diraihnya itu Ialah kekuatannya sendiri Dan Tuhan tidak suka itu adik-adik Ya Tuhan menugur Nebukadnesar adik-adik Pada saat Dia tertidur Dia bermimpi adik-adik Disitu Nebukadnesar bermimpi Dan Keesokan harinya Dia bangun Dan gelisah adik-adik Mimpinya itu Membuat dia gelisah Apa ya ini Akhirnya Dia memanggil Orang-orang pintar Di bangsa Babel Ahli Jampi Ahli Nujum Dia panggil semuanya adik-adik Dia kumpulkan semuanya Tetapi Apa yang terjadi adik-adik Tidak satupun yang berani Mengartikan mimpi itu Wah Kira-kira apa ya Mimpinya Kok Banyak orang-orang pintar Dan ahli Nujum Tidak mau Mengartikan mimpi itu Akhirnya Datanglah Daniel Daniel Raja Nebukadnesar Memanggil Daniel Untuk mengartikan Karena Nebukadnesar Percaya Bahwa Daniel adalah Orang-orang pintar Dari orang-orang kudus Yang dapat Mengartikan mimpinya Wah Pada saat itu Datanglah Daniel Ke Nebukadnesar Dan Nebukadnesar Menceritakan mimpinya adik-adik Mimpinya ialah Di Tengah bumi ini Ada suatu pohon Yang besar sekali Pohon itu Bisa dilihat Dari seluruh Ujung bumi Wah kira-kira Pohon apa Adik-adik ya Kok Bisa dilihat Dari ujung bumi Pohon besar Sekali Daunnya sangat indah Buahnya sangat lebat Dan Di bawah pohon itu Banyak makhluk Yang menggantungkan Kehidupannya Pada pohon itu Burung-burung Binatang Mereka menggantungkan Hidupnya Di bawah pohon itu Adik-adik Setelah mimpi itu Raja bercerita kembali Adik-adik Lalu Ada Seorang Kudus Turun dari langit Dia turun Dan memotong Pohon itu Dia potong Pohonnya Sampai tinggal Tunggulnya saja Jadi kira-kira Segini Dari Akarnya Adik-adik Dan tunggul itu Adik-adik Dirantai oleh Orang Kudus itu Dengan besi Dan tembaga Sehingga Dia Saat pagi hari Terkena air embun Adik-adik Setelah Dia bercerita Adik-adik Kepada Daniel Raja Merasa Ingin tahu Apa arti Mimpinya itu Dan Daniel Tercengang Setelah Raja Nebukadnesar Bercerita Tentang Mimpinya Wah Kiranya Makna Dari Mimpi itu Terjadi Atas Musuh Tuhanku Karena Mimpi itu Ternyata Adik-adik Menjadi hal Yang tidak baik Untuk Nebukadnesar Dan Daniel Mengartikan Mimpi Raja itu Pohon Yang Buwosar Itu Adik-adik Yang bisa Dilihat Dari Seluruh Ujung Bumi Itu Adalah Raja Nebukadnesar Raja Dari Bangsa Babel Disitu Tuhan Tuhan Akan Menghalau Raja Nebukadnesar Dari Manusia Dan Istananya Adik-adik Karena Raja Nebukadnesar Sudah Tidak Mengakui Tuhan Apa Yang Dibuat Tuhan Oleh Bangsa Babel Tidak Diakui Oleh Nebukadnesar Dan Dia Sombong Akhirnya Adik-adik Mimpi itu Terjadi Atas Raja Nebukadnesar Dia Dibuang Ke hutan Adik-adik Setelah Dibuang Ke hutan Tuhan Mengambil Akal Budinya Sehingga Nebukadnesar Lupa Atas Dirinya Dia Mulai Makan Rumput Seperti Binatang-binatang Yang lain Dan Dia Tidak Sadar Adik-adik Waktu Itu Adik-adik Setelah Tujuh Masa Lamanya Nebukadnesar Sadar Dan Dia Mengakui Tuhan Bahwa Dia Bertopat Dia Merendahkan Hatinya Dia Mengakui Bahwa Apa Yang Dirainya Itu Semua Dari Tuhan Adik-adik Wah Disitu Adik-adik Kita Harus Belajar Rendah Hati Kita Tidak Boleh Sombong Seperti Raja Nebukadnesar Ini Adik-adik Raja Nebukadnesar Karena Kesombongannya Tuhan Menghukumnya Adik-adik Disini Mari kita Sebagai Anak-anak Tuhan Kita Belajar Rendah Hati Kita Mengakui Bahwa Allah Adalah Yang Yang Memberkati Kita Kalau Kita Punya Baju Baru HP Kita Lebih Bagus Dari Teman Kita Tidak Boleh Sombong Semua Berkat Tuhan Yang Kita Terima Kalau Mainan Kita Lebih Bagus Kita Juga Tidak Boleh Sombong Karena Kesombongan Itu Saat Kita Merendahkan Orang Lain Itu Berarti Kita Sudah Melakukan Kesombongan Minggu Ini Kita Belajar Kita Belajar Untuk Selalu Rendah Hati Kita Belajar Untuk Tidak Sombong Yang Kemaren Sombong Yuk Kita Berdoa Sama Tuhan Kita Minta Tuhan Menjadi Anak Yang Rendah Hati Biar Kita Diberkati Tuhan Karena Saat Kita Merendahkan Hati Tuhan Akan Meninggikan Kita Yuk Kita Sama Sama Kita Berdoa Kita Lipat Tangan Kita Belajar Dari Bukat Nesar Ini Untuk Kita Selalu Rendah Hati Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Firman Mu Hari Ini Kami Percaya Engkau Akan Mengajar Kami Menjadi Anak Yang Rendah Hati Engkau Akan Mengajar Kami Menjadi Anak Anak Yang Baik Karena Kami Tahu Saat Kami Rendah Hati Engkau Akan Meninggikan Kami Berkati Minggu-minggu Ini Tuhan Berkati Orang Tua Kami Biarlah Tuhan Pimpin Kami Jagai Jagai Kami Lindungi Kami Biar Kasih Tuhan Yang Melingkupi Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Ya Ayat Hafalan Minggu Ini Ada Di Dalam Amsal 22 Ayat 4 Kita Buka Sama-sama Di Dalam Amsal 22 Ayat 4 Sudah Siap Kita Baca Sama-sama Ganjaran Kerendahan Hati Dan Takut Akan Tuhan Adalah Kekayaan Kehormatan Dan Kehidupan Alkitabnya Ditutup Kita Baca Bareng-bareng Ganjaran Kerendahan Hati Dan Takut Akan Tuhan Adalah Kekayaan Kehormatan Dan Kehidupan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Bye